Halo teman-teman ku semuanya berjumpa lagi di channel Anton Official di video kali ini kita kembali membahas event bank digital yang disini kita tidak perlu mengajak pengguna baru bonusnya sebesar 25.000 rupiah teman-teman dan ada pula event untuk mengajak pengguna baru di event aplikasi bank TMRW ini teman-teman yaitu sebesar 50.000 rupiah setiap kita mengajak pengguna baru dan pengguna baru mendapatkan hingga 500.000 rupiah ya bisa juga kalian ikuti itu teman-teman ya bonus yang untuk mengajak pengguna barunya itu kalian bisa dapat 50.000 rupiah dan selanjutnya untuk pengguna yang diajak itu bisa dapat hingga 500.000 rupiah dan akan tetapi seharian ketentuannya berlaku begitu teman-teman ya ini seperti ini dia teman-teman untuk halaman eventnya ya jadi di video sebelumnya kita sudah bahas ya ini untuk bonus ya untuk pengguna yang mengajak 50.000 rupiah tanpa syarat ya yang penting berhasil kita ajak pengguna baru dan bonus untuk pengguna baru 200.000 di awal kemudian ditambah 300.000 rupiah nah kalau misalnya nanti teman-teman mau ya kita akan bahas aja nanti teman-teman ya nah disini kita akan bahas dulu bonus yang 25.000 rupiah ya dimana bagi teman-teman yang sudah tampil di layar seperti ini perlu juga kalian ketahui buat teman-teman semua yang sudah memiliki aplikasi TMRW ini tidak semua ya ini tidak semua sama akan tetapi bagi kamu yang sudah menerima seperti ini ya silahkan diikuti teman-teman ya jangan disisakan lumayan ya disini cukup kita seperti ini ya raih cashback 25.000 rupiah dengan membayar tagian PLN atau seperti pembelian token PLN voucher gold pay via TMRW senilai 50.000 rupiah teman-teman seperti itu ya nah maka bonus yang kita dapatkan nantinya cashbacknya yaitu 25.000 rupiah ini lakukan transaksinya antara tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 ya seperti itu ya jadi disini nantinya ya cashback ini nantinya akan diberikan ya itu paling lambat di tanggal 3 sampai ya ya di tanggal 3 ya tahun 2023 teman-teman ya seperti ini sudah di tahun baru nantinya kita terima bonus yang 25.000 rupiah ini ya ya kalau misalnya teman-teman mau beli atau membayar tagian PLN ya lumayan juga ya seperti token ya silahkan teman-teman ini lumayan ya 50.000 rupiah minimal ya untuk transaksinya ya mulai dari 50 dan selebihnya ya caranya tinggal kamu tap di bagian yang ini ya disini kan ada apa namanya ini top up dan tagian ya seperti ini ya tapi terlebih dahulu teman-teman ya silahkan ya harus ada saldo ya saldo di tmrw kalian ya sini ya harus ada saldonya isi dengan nomor ini dan kemudian setelah punya saldonya sini ya kamu tap di bagian ini untuk melakukan transaksi ya jadi transaksinya teman-teman itu tadi ada di listrik ya saya seperti ini ya bisa seperti PLN pas keperbayar ya PLN prabayar ya silahkan teman-teman kemudian apalagi tadi ya untuk transaksinya ya sini transaksinya itu bisa pembelian token atau spot TV ya spot TV dan voucher Google Play ya seperti itu ya jadi untuk bonus untuk mengajak pengguna baru tadi disini agak sedikit ya selingan untuk kita bahas teman-teman buat kalian yang mungkin penasaran ya dan ini perlu juga kalian ketahui ya untuk syarat untuk bergabung di tmrw ini harus minimal 21 tahun ya kalau enggak salah untuk syarat bergabung atau join teman-teman ya nah seperti itu kita lihat yang untuk apa saja syaratnya untuk bisa mengikuti event untuk mengajak pengguna baru pokoknya kalau misalnya kalian mau mengajak pengguna baru di event tmrw ini yang penting teman yang kalian ajak itu berhasil ya berhasil di verifikasi atau membuka rekeningnya maka kalian itu wajib dapat yang 50.000 rupiah dengan catatan itu hanya batas lima lima akunnya dalam satu bulan ya walaupun hanya satu tetap dibayar tapi maksimalnya atau paling banyak kita dapat hanya lima akun seperti itu kita lihat bagian ini ya ini kode referral kalian ya di bagian bawah tadi teman-teman ya kita akan lihat nanti sini untuk mendapatkan ini sebagai pengguna baru bonus ini kalian wajib menabung minimal dua juta rupiah dalam lima hari apabila lewat di lima hari setelah kita di verifikasi gagal ya dapat bonus ya jadi saran lebihkan 2 juta karena disini ada dua kali transaksi ya mungkin kamu bisa isi 2.100.000 atau 250.000 ya karena untuk transaksinya tanpa minimum ya tanpa minimal seperti itu bebas mau Rp20.000 kamu transaksi mau Rp10.000 bisa ya apa saja transaksinya itu termasuk seperti top up saldo e-wallet ya misalnya top up copy OVO ya beli pulsa kecuali ada kecualian untuk transaksinya teman-temannya seperti tarik tunai dan transfer itu tidak dibolehkan ya itu tidak termasuk di siaran ketentuan dan kemudian ya di sini teman-temannya setelah menabung Rp2.000.000 jaga saldo harian itu minimum Rp2.000.000 ya selama setidaknya 7 hari jadi kalau misalnya kamu sudah mendapatkan atau sudah mengisi yang Rp2.000.000 lebih tadi lakukan dua kali transaksinya tahan selama 7 hari aja ya 7 hari teman-teman ya dan kemudian untuk pembayaran bonus itu dalam 7 hari kerja mungkin teman-teman yang sudah join pasti sudah dapat ya bonus ini nah tambahan yang Rp300.000 untuk penggunaan baru itu kita dapat apabila transaksi minimum Rp1.500.000 dengan kartu kredit TMRW dalam 45 hari setelah kartumu disetujui ya ya seperti itu ya teman-temannya jadi di kartu kredit ya itu dapat bonus jadi transaksi kita ini di kartu kredit TMRW kita ya kemudian di pemberian bonus ya tetap ya kalau misalnya sudah menulis syarat itu 7 hari kerja ya seperti itu teman-temannya sedangkan untuk pengguna baru ya di sini bonus yang Rp50.000 tadi itu maksimum lima rekeningnya hanya lima rekening kita dapat dalam satu bulan itu walaupun misalnya kita aja 10 orang dalam satu bulan tetap hanya lima rekening yang dibayarkan ya kemudian tambahan bonus Rp100.000 dan Rp250 itu dibayarkan ke kita sebagai pengundang apabila teman pengguna baru tadi ya berhasil menyelesaikan misi yang ini ya seperti teman-temannya jadi kira-kira begitu ya kalau untuk kode referral di bagian ini di bawah ya ada teman-temannya kode referral masing-masing silahkan digunakan kode referral teman kalian dan kemudian teman-teman untuk transaksinya ya seperti itu tadi ya di kartu kredit kita ya seperti teman-temannya untuk bonusnya dan tetap dibayar di tujuh hari kerja ya kalau misalnya mungkin di hari libur yaitu nggak dibayar maka akan dihitung atau dibayarkan di hari kerja berikutnya seperti itu ya Oke kira-kira begitu semoga informasi ini bisa bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya